Perkembangan reaksi redox yang ketiga yaitu reaksi redox sebagai reaksi perubahan bilangan oksidasi. Yang disebut sebagai oksidasi yaitu apabila terjadi pertambahan bilangan oksidasi dan disebut reduksi apabila terjadi penurunan bilangan oksidasi. Aturan dari penentuan bilangan oksidasi yang pertama yaitu unsur bebas mempunyai biloks atau bilangan oksidasi 0. Apa saja yang termasuk unsur bebas? Yang pertama diatomik yaitu hanya terdiri dari 2 atom contohnya H2, N2, O2 dan seterusnya. Unsur yang poliatomik, poli itu artinya banyak yaitu contohnya O3, P4, S8 dan unsur yang monoatomik yaitu Na, K, M, G dan sebagainya. Intinya yang namanya unsur bebas terbentuk dari satu jenis atom saja contohnya H2 hanya H saja, N2 hanya N saja, O3 hanya O saja. Selanjutnya unsur H mempunyai biloksnya yaitu plus 1, contohnya dalam H2O, NH3 dan HCl. Kecuali kalau dia pada senyawa hidrida mempunyai biloksnya min 1. Senyawa hidrida itu senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom hidrogen. Kalau kita perhatikan disini, contohnya yaitu natrium hidrida, natrium ini termasuk golongan 1A yaitu logam jenisnya. KH juga logam, kalium, CA logam. Oleh karena itu biloks Hnya yaitu min 1. Tapi kalau kita lihat contohnya disini yang biloksnya plus 1, dia tidak terbentuk dengan logam. Karena oksigen bukan termasuk logam, nitrogen bukan logam, klorin juga bukan logam. Nah yang selanjutnya unsur O. Unsur O itu umumnya biloksnya yaitu min 2. Dalam senyawa terner, yaitu senyawa yang disusun lebih dari 2 unsur, biloksnya selalu min 2. Contohnya H2SO4, ALOH3x, dan CONH3. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa terner. Belum tentu min 2 apabila dalam senyawa binar. Senyawa binar yang terdiri hanya 2 jenis unsur. Yaitu contoh senyawa binar yaitu hanya terdiri dari 2 unsur. Misalnya H2O hanya terdiri dari 2 unsur, NA2O hanya terdiri dari 2 unsur. Tapi contoh disini bukan berarti O disini biloksnya belum tentu min 2. Jadi kita harus mengecek apakah dia itu senyawanya termasuk senyawa terner atau senyawa binar. Dan ada lagi pengecualiannya untuk O. Apabila pada senyawa peroksida, contohnya yaitu NA2O2, H2O2. Jadi peroksida itu adalah bentuknya seperti ini anionnya, A2, 2-. Ini disebut sebagai peroksida. Jadi kalau misalkan NA2O2 berarti namanya natrium peroksida. Kalau dalam senyawa superoksida, contohnya KO2, biloksnya dari O yaitu min setengah. Contohnya kalau penulisan superoksida ini O2, min. Ini adalah superoksida. Kalau dalam senyawa F2O mempunyai biloksnya yaitu plus 2. Unsur logam dalam senyawa umumnya mempunyai biloksnya positif. Yang termasuk unsur logam yaitu contohnya golongan 1A, golongan 2A, dan AL3+, AG+, dan seterusnya. Karena ini adalah termasuk logam. Nah untuk unsur yang non-logam, biloksnya negatif. Contohnya golongan 7A, biloksnya negatif. Tetapi khusus untuk F, biloksnya selalu min 1. Untuk CL, BR, dan I, belum tentu min 1, bisa berubah. Nah terus selanjutnya untuk golongan 6A, mempunyai biloksnya min 2. Di sini O termasuk golongan 6A, umumnya memang min 2. Jumlah biloks, unsur dalam ion, sama dengan jumlah muatannya. Contoh, kenapa biloks dalam SO4 2 min itu adalah plus 6. Kita lihat di sini, biloksnya S, kita ingin cari ya. Jadi S di sini adalah yang ingin kita cari. O di sini biloksnya adalah min 2. Kalau min 2, kita kalikan 4, karena terdiri dari ada 4 atom oksigen, berarti totalnya menjadi min 8. Dan hasilnya harus sama dengan ionnya. Jadi min 8 ditambah atom S, yang kita ingin cari ya. Bilangan oksidasi dari S. Hasilnya mesti sama dengan min 2. Nah dari sini kita dapatkan bilangan oksidasi dari S adalah min 8, kita pindahin ke sini, berarti menjadi plus 6. Jumlah biloks, unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jadi apabila kita ingin cari biloksnya ini, H2S, H2S ini berarti ada 2 biloks bilangan oksidasi dari H, ditambah 1 atom bilangan oksidasi S, itu haris totalnya sama dengan 0. Karena di sini tidak ada ion-ionnya. Kalau untuk soal yang ini, ada ionnya, berarti sama dengan ionnya, yaitu min 2. Kalau di sini, yaitu sama dengan, di sini tidak ada ionnya, berarti sama dengan 0.